Intro Dalam rangka implementasi penyelenggaraan sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lubu Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Lubu Utara menggelar pimpinan teknis atau BIMTEK perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA. Pada selasa 24 Mei 2022, kegiatan ini menghadirkan 210 orang pelaku usaha di Kabupaten Lubu Utara yang dibagi ke dalam tujuh kelompok BIMTEK atau angkatan. Masing-masing angkatan terdiri dari 30 orang pelaku usaha dari berbagai usaha baik dari perumahan, industri retail, energi dan gas, dan sektor usaha lainnya. Bupati Lubu Utara Indah Putri Indriadi yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan, BIMTEK ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN terkait kegiatan pelaksanaan penanaman modal. Selain itu, sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyingkronkan program kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan prioritas daerah. Tahun 2019, capaian investasi kita itu 248,50 persen. Luar biasa. Kemudian tahun 2020, karena ada mulai pasir pandemi dan panjang pandang, itu kita terproyeksi di 138, tapi masih di atas target di 100 persen. Kemudian tahun 2021, 117,73 persen. Kenapa? Karena sudah mulai masuk PSR dan sebagainya. Masih dampak pandemi, itu kan kita rasakan satu tahun kemudian. Diharapkan pelaku usaha memahami ketentuan penanaman modal dan teknis perisinan berusaha, sehingga perisinan yang dimiliki pelaku usaha telah mengikuti ketentuan perisinan berusaha atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim Redaksi melaporkan. Terima kasih.